Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi dengan Ida Perantau Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan Sehat walafiat Untuk teman-teman yang sudah singgah ke channel saya Saya ucapkan terima kasih dan yang baru singgah Mohon untuk di subscribe dan tekan Tombol loncengnya Agar ketika saya upload terkait Info-info terkini dan juga berita-berita terbaru Teman-teman menjadi Orang pertama yang mendapatkan beritanya Nah teman-teman Hari ini saya ingin berkongsi Terkait penambahan Untuk sistem pendaftaran online Yang telah dibuka di jabatan Immigration negeri di Malaysia Nah jika sebelum ini Saya ada berkongsi terkait Lima negeri yang telah dibuka Untuk pendaftaran online Ataupun STO di jabatan Immigration Malaysia Hari ini untuk totalnya sudah Enam negeri ya teman-teman Nah untuk ke enam negeri Yang telah dibuka untuk STO nya adalah Yang pertama Jabatan Immigration Malaysia Putrajaya Yang kedua Jabatan Immigration Malaysia Pulau Pineng Yang ketiga Jabatan Immigration Malaysia Kedah Kemudian yang keempat Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sembilan Kemudian yang kelima Jabatan Immigration Malaysia Perlis Dan yang keenam Jabatan Immigration Malaysia Melaka Nah teman-teman Jadi yang terbaru Ada penambahan Di Negeri Malaka Nah untuk teman-teman Yang tinggal di Ke enam area tersebut Saya harapkan dapat Segera mendaptar di STO Jika mengikuti Rekalibrasi pulang Ini dikarenakan Ada info dari teman-teman kita Yang ketika semalam Saya update terkait Pembukaan STO Ketika mereka cek Itu sudah penuh Nah teman-teman Saya harapkan Apa yang saya kongsikan tadi Bermanfaat dan dapat Membantu Untuk teman-teman Yang ingin mengikuti Rekalibrasi pulang Nah untuk makluman juga Teman-teman Bahwa sampai hari ini Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Malaysia Masih lagi menutup operasinya ya Ini khusus untuk yang Kuala Lumpur Jadi kalau nanti Ada informasi Terkait dengan Pembukaan KBRI Saya akan infokan Ke teman-teman semua Nah sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih